Intro Tanaman Merigold juga dikenal dengan nama bunga tayayam, kenikir, randa kencana, dan ades Sebagai negara tropis, Indonesia merupakan daerah yang cocok untuk menanam Merigold Berikut adalah langkah menanam bunga Merigold Menentukan Waktu dan Media Tanam Sebaiknya tanam-tanaman ini setelah musim hujan, dengan tujuan mendapatkan sinar matahari yang baik Selain itu, jika jarak antar tanaman Merigold 60-90 cm dapat tumbuh dengan baik Tujuannya agar tanaman mendapatkan intensitas sinar matahari yang cukup Wadah Tanaman Wadah untuk menanam Merigold harus memiliki drainase yang memadai Selain itu, kerikil dapat ditambahkan ke dasar wadah, kemudian ditutup dengan pasir atau tanah Pemilihan Varietas Seperti kita ketahui bersama, ada beberapa varietas Merigold yang sangat populer di pasaran Seperti rona yang beradaptasi baik pada ketinggian 600-800 mdpl Tinggi tanaman 65-125 cm Bunganya berwarna oren Dan setiap tanaman jumlah bunga bisa mekar 160-260 kuntung Dan bunga jenis varietas ini bisa dipanen 44-50 hari setelah tanam Yang kedua ada molek kuning Yang dapat tumbuh pada ketinggian 300-800 mdpl Tinggi tanaman 60-90 cm Warna bunganya kuning Jumlah bunga 200 kuntung pertanaman Dan memiliki masa panen 39-50 hari setelahnya Berikutnya ada Casanova yang beradaptasi baik di ketinggian kurang lebih 800 mdpl Tinggi tanaman 38-82 cm Warnanya kuning keemasan dan dapat dipanen 44-54 hari setelah tanam Penanaman Benih Gunakan berbagai campuran benih Jika masih ada benih yang tersisa Sebaiknya disimpan hingga musim tanam berikutnya Gunakan tanah dengan nutrisi yang baik Hindari menanam lebih dari satu benih Yang terbaik adalah menggunakan semprotan air bersih Yang menjaga tanah tetap lembab saat menyiram Pemilihan benih dilakukan dengan membuang benih yang mati atau berwarna coklat Benih yang tidak sempurna akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman merigold yang lainnya Perawatan tanaman Proses pemeliharaan yang bisa dilakukan adalah menggali sedalam minimal 15 cm untuk melonggarkan tanah Singkirkan semua alat yang menghambat pertumbuhan tanaman Seperti tongkat kayu, batu, dan puing-puing Gunakan kaleng saat menyiram tanaman untuk menghindari penyiraman berlebihan Untuk mencegah bulma tumbuh, sebarkan cerami atau kulit kayu pinus Pemupukan Proses pemupukan dapat dilakukan dengan menambahkan pupuk pada tanah yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium Dengan perbandingan 2 banding 1 banding 2 Hindari pemberian pupuk yang terlalu banyak Karena ini akan merusak tanaman Pupuk diterapkan setiap 1 sampai 2 minggu saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!